Heboh Presiden Jokowi ajak Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe naik pesawat kepresidenan di Bandar Udara Samratulangi saat hendak meninggalkan Manado Sulawesi Utara menuju Jakarta pada Jumat 23 Februari 2024. Oli pun patuh, dia dengan baju di badan memasuki pesawat dari tangga belakang. Presiden Jokowi ajak Gubernur Sulut Oli Dondokambe naik pesawat kepresidenan ke Jakarta. Itu terjadi saat Jokowi hendak bertolak ke Jakarta usai melakukan kunjungan ke Bolmong dan Bitung. Dalam video yang beredar di Medsos nampak Jokowi salaman dengan forkopim dari tangga pesawat, Oli berada paling ujung. Begitu menyelami Oli, Jokowi memberikan kode agar Oli ikut naik pesawat. Ajakan itu agaknya tak disangka Oli. Ia lantas menuju ke bagian tangga belakang pesawat dan naik di sana. Masih memakai baju keki Gubernur berwarna coklat. Jokowi mengawasi hingga Oli naik pesawat, baru ia naik ke pesawat. Hal ini menimbulkan tanda tanya. Apakah gerangan hingga Jokowi ajak Oli ke Jakarta? Apa yang dibicarakan keduanya selama 4 jam di atas pesawat? Pengamat politik Sulut Taufik Tumbelaka menilai ajakan itu syarat makna. Karena terjadi di masa pasca pemilu yang berdinamika. Dan posisi Oli yang penting pula di PDI Perjuangan sebagai bendahara umum yang dekat dengan Ketua Umum DPP-PDIP Megawati Soekarno Putri. Demikianlah berita populer Tribun Manado hari ini. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe channel Tribun Manado Oficial. Jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasi loncengnya agar kamu tidak ketinggalan berita-berita populer dari Tribun Manado. Saya Maureen Lumempo dan tim yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.